Nah, itu judul buku yang hari ini akan saya pake untuk menjelaskan metodologi penelitian. Research, Methods, and Education, 8th Edition, Cohen, Mannion, dan Morrison. Tahunnya masih baru, 2018. Buku ini sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Saya bukakan ya bukunya. Ini bisa di-download di internet, cari aja. Cari aja. Cuma, saya tidak yakin kalau kalian mau baca buku ini. Karena hampir seribu halaman isinya. 945 halaman. Saya tidak yakin kalian baca buku ini. Sangat tebal kalau diceta. Tapi tidak usah diceta, dibaca di sini saja. Tidak apa-apa, di layar. Sangat lengkap. Jadi mulai dari pendekatan kuantitatif, kualitatif, campuran. Semuanya dibahas dalam buku ini. Coba kita lihat bukunya ya. Nah, ini, ini bukunya ya. Jadi nanti silakan kalau ingin membaca lebih jauh, mendalamnya soal metode penelitian. Ini bukunya ya. Research Methods in Education. Jadi khusus dalam bidang pendidikan. Ya, karena penelitian itu kan di mana-mana ada ya. Penelitian kimia, penelitian nuklir bahkan ya. Penelitian sosial, banyak. Nah, ini saya carikan yang memang khusus di pendidikan. Nah, nanti kira-kira contoh-contohnya ya yang nyambung lah. Pendidikan bahasa. Bahasa Inggris terutama. Buku ini sangat lengkap. Kira-kira contohnya di daftar isinya itu. Jadi secara umum ada delapan ya babnya. Yang pertama dibahas penelitian dengan metode campuran. Campuran. Kemudian bab kedua, Role of Theory in Educational Research. Peran teori dalam penelitian pendidikan. Sangat penting. Saya pernah sampaikan tentang teori ini. Dalam satu kuliah ya. Kemudian Ethics in Internet Research. Jadi dalam penelitian internet, sekarang berkembang ya penelitian internet itu sudah. Sejak tahun 2005 itu sudah mulai banyak buku-buku yang bahas ini ya. Internet Research. Tapi kemudian muncul belakangan etikanya bagaimana sih kalau kita meneliti di internet itu. Misalnya ya kita menggunakan Google Form atau Microsoft Form atau yang lain. Itu kan menggunakan internet. Lalu etikanya bagaimana? Bagaimana cara kita meminta orang untuk mengisi itu? Apakah masih harus menggunakan pendekatan-pendekatan formal seperti isi dan sebagainya atau langsung aja dan sebagainya. Itu dibahas juga ya dalam buku ini. Research, question, and hypothesis. Jadi pertanyaan atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian itu, yang diteliti. Dan hipotesisnya bagaimana? Ini juga pernah. Lalu internet servicenya sendiri seperti apa? Penelitian yang dilakukan melalui internet. Atau penelitian yang dilakukan terhadap objek-objek yang ada di internet. Kemudian virtual world, social network, software, and netography in educational research. Jadi soal jaringan, bagaimana soal jaringan, software, jaringan, media sosial, dan dunia visual, virtual, seperti apa itu juga dibahas. Nah penelitian sekarang ini berkembang dan perkembangannya begitu pesat ya. Jadi kalau kita hanya berhenti di penelitian-penelitian di kelas gitu ya, aduh. Ini kayaknya udah ketinggalan gitu. Atau kita hanya berhenti di action research juga ketinggalan. Banyak penelitian lain yang sekarang berkembang ya. Jadi misalnya internet service, ini penting, menarik. Lalu virtual world, bagaimana dunia virtual ini? Bisa saja kan bisa meneliti kalau berminat di pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris yang dilakukan melalui internet. Banyak sekali website atau website atau bisa juga media sosial yang dipakai untuk pelatihan atau pendidikan bahasa Inggris. Itu menarik untuk diteliti ya. Menarik untuk diteliti. Mungkin ada yang berminat, silakan. Saya meneliti itu. Nggak apa-apa. Kemudian bagaimana dengan data sekender? Using secondary data and educational research. Kemudian statistical significance, effect size, and statistical power. Nanti juga akan kita bahas. Bagaimana apa signifikansi atau makna dari statistik itu apa? Kemudian ukuran pengaruhnya kayak apa? Kemudian kekuatan statistiknya seperti apa? Kemudian ada perbandingan. Qualitative comparative analysis, QC, integrate cross case and within case analysis. Ini secara garis besar isinya seperti itu. Tentu penulisnya bukan orang sembarangan. Nick Cohen itu seorang emeritus professor. Dia sudah professor emeritus. Profesor yang sudah pensiun, tetapi kemudian diperpanjang masa kerjanya. Lalu kemudian ada minion principal lecturer at music, in music. Ini semuanya orang Inggris nih. Jadi bahasa Inggrisnya British. Lalu Morrison, professor and advisor for institutional development at Macquarie University. Profesor masih aktif. Bukan orang sembarangannya. Jadi mereka mengguruh-guruh besar yang memang sudah lama menekuni bidang ini. Nah, tiap bab, tiap bagian itu lalu muncul sub-bab ya. Jadi insulnya seperti ini. Ini kalau dibaca bikin pusing. Bikin pusing. Tapi nanti saya sudah mencoba apa untuk mengambil beberapa bagian yang relevan dengan kuliah kita. Atau kepentingan kalian membuat proposal ya. Jadi ini isinya lengkap banget ya. Jadi jenis-jenis penelitian yang populer misalnya kayak guest studies masih dibahas. Ya di sini masih dibahas. Guest studies. Experiment masih dibahas ya. Kemudian apalagi. Nanti kita akan bicara soal sampling ya. Kemarin saya ingin membaca sampling itu bagaimana sih sebenarnya. Ini kebetulan di sini dibahas secara sangat lengkap. Kemudian ada penelitian apa namanya. Ini yang tadi ya. Experiment. Ada juga di bahas action research sih kayaknya. Itu buku yang nanti boleh dicari lah. Dicari aja sendiri karena ada di internet. Ada di internet. Jadi kalau ada di sana itu ya ambil aja. Karena sudah didonasikan ya. Untuk pendidikan itu boleh-boleh aja. Lagian kalau orang mengambil dari situ kemudian dijual nggak laku juga gitu. Kalau orang bisa ngambil di internet kenapa beli yang cetak gitu. Karena membaca di layar itu lebih cepat daripada membaca di cetakan di kertas. Baik, sekarang kita akan langsung membahas bagian-bagian yang sudah saya buatkan powerpoint-nya. Jadi, hipotesis benar saya sampaikan. Karena pendidikan kuantitatif itu selalu ya, selalu meminta atau mensyaratkan adanya hipotesis. Jadi, hipotesis itu keyakinan awal gitu ya. Jadi, fungsinya adalah apa? Guide the researcher on the selection of some observations. Jadi, membantu kita hipotesis ini untuk memilih kira-kira pengamatan penelitiannya mau kemana gitu. Di dalam buku ini ditulis, dia mengutip dari Medawar ya. Medawar. Ini selain, ditulisnya 91, kemudian dikutip di bukunya ini, alaman 13. Jadi, salah satu syarat hipotesis yang baik itu harus memiliki logical immediacy. Logical immediacy. Yaitu, must provide an explanation of whatever it is that needs to be explained and not an explanation of other phenomena. Jadi, dalam hipotesis yang baik itu sudah ada penjelasan. Ada penjelasan apa yang mau dicari, apa yang mau diteliti. Jadi, tidak perlu lagi di situ berisi macam-macam gitu ya. Jadi, hipotesis itu memang sangat fokus dan langsung menyebut apa yang mau diteliti. Logical immediacy in hypotesis means that it can be tested by comparatively direct and predictable, practicable means. Jadi, keterbacaan logik, logika itu dalam hipotesis itu bisa diuji kebenarannya gitu ya. Dan bisa langsung dipraktekan dengan alat-alat yang sangat praktis gitu. Oke. Kita putas ya, saya menambah penjelasan yang dulu. Ini, saya kira ini tidak perlu kita bahas, kita lewati aja, kita skip. Ini adalah model-model penelitian campuran ya. Jadi, ada yang parallel design, convergent design, combined, sequential design. Itu ada di alaman 40. Jadi, kalau kalian ingin melakukan penelitian campuran, penekatan campuran, kuantitatif, kualitatif, maka bisa mengikuti pola-pola ini ya, model-model ini. Jadi, bisa kuantitatif dulu, kuantitatif kemudian, kemudian dua-duanya dipakai untuk menjawab persoalan yang dibahas dalam penelitian. Atau kuantitatif dan kualitatif dikombinasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bisa satu-satu menjawab atau dikombinasikan dulu, dicari persamaannya, baru kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Atau model yang lain, kuantitatif, ini sekuensel ya. Jadi, kuantitatif dulu, kemudian kuantitatif, kuantitatif lagi, kuantitatif baru menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, modelnya seperti ini. Ada macam-macam model penelitian campuran yang mungkin nanti berguna. Jadi, tidak sembarangan. Kalau mau ikut yang manapun, boleh. Misalnya, lalu mengutip kohon dan kawan-kawan halaman 40. Pilih dari satu diantarsikan ini ya. Ini cukup banyak. Oke, teori sudah ya. Sudah pernah kita bahas. Kita lewati aja. Kita langsung ke sampling aja ya. Jadi, teori itu macam-macam juga ya. Ada empirical theory, ada grand theory. Grand theory itu teori yang sudah membumi gitu ya. Yang sudah, apa namanya, diakui banyak orang gitu ya. Dan sudah hampir, apa, hampir, apa ya namanya, hampir tidak terbantahkan gitu. Itu sudah menjadi grand theory. Kalau empirical theory itu masih belum diuji ya. Misalnya, hukum, kalau di ekonomi itu ada hukum permintaan penawaran, itu sudah grand theory. Kalau barang itu kebutuhan, apa yang, kebutuhan tetap, ya, kebutuhan tetap. Maka, kalau persediaan atau penawaran itu turun, maka permintaan juga akan, permintaan tetap, maka harga akan naik. Itu teori harga, ya, atau price, demand, dan offer, ya, law gitu ya. Hukum kesimbangan harga. Nah, itu sudah menjadi grand theory, karena sudah diakui. Ada middle range, ada teori di tengah, yang tengah-tengah aja. Tidak termasuk, wala, ada normative theory. Ada semuanya di buku itu. Ada grounded theory. Nah, ini adalah contoh-contoh metodologi ya, metodologi penelitian. Masih ada yang masuk, ya, jadi seharus, ya. Jadi, untuk penelitian pendidikan, paling tidak yang ditulis dalam buku ini ada delapan, ya. Ada delapan metode, atau metodologi, metodologi penelitian pendidikan yang, mungkin di buku yang lain, ya, mungkin ada lain lagi, gitu ya. Nah, nanti dilihat, apa sudah seperti ini atau belum, kalau membandingkan. Jadi, yang pertama, qualitative, naturalistic, and ethnographic research. Jadi, penelitian kualitatif yang sifatnya naturalistik dan ethnografis. Itu bisa untuk penelitian pendidikan. Misalnya apa? Kita meneliti seorang guru. Ada orang guru yang fenomenal, gitu ya. Dia menemukan, dia sangat inovatif, dia menemukan, misalnya, metode pembelajaran baru, teknik pembelajaran baru, strategi pembelajaran baru yang tidak diterapkan di tempat lain. Saya ingat tahun berapa, ya. Itu dulu ada seorang guru matematik, itu di daerah Purworejo sana, yang dia minta kepada kepala sekolah untuk, apa, menyediakan dataran khusus untuk dia. Karena dia ingin membuat eksperimen dengan pendekatan baru dalam pendidikan matematika di sebelah itu. Dan karena dia meyakinkan sekolah guna memberi, apa namanya, fasilitas itu. Dan ternyata metode yang dia ciptakan, yang dia temukan itu sangat bagus. Anak-anak bisa belajar matematika tanpa harus pusing-pusing. Karena dia membawa realia, benda-benda aslinya ke dalam ruangan itu. Sehingga ketika menghitung itu, benda-benda ada, bukan menghitung dalam imajinasi, gitu ya. Itu kalau orang meneliti guru itu, satu orang itu aja, itu termasuk penelitian etnografis, ya. Dan sifatnya kualitatif. Misalnya diteliti, bagaimana dia mengembangkan metode mengajar matematik itu dari waktu ke waktu. Apa inovasinya, bagaimana cara dia menyelesaikan atau mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul dengan teori-teori baru atau metode baru dia. Kemudian bisa juga historical and documentary research. Jadi tidak harus pendekatan pendidikan itu ke lapangan, nggak? Bisa juga historical, ya. Meneliti sejarah, lalu membuka muka dokumen sejarah pendidikan khususnya. Misalnya sejarah pendidikan teman siswa, fokus ke sejarah pendidikan bahasa Inggris di lingkungan sekolah-sekolah teman siswa. Bisa aja. Kenapa? Karena teman siswa ini kan sekolah yang dibangun dengan semangat kebangsaan nasionalisme. Di awal-awal bahasa asing itu menjadi pro-kontra, gitu, pengajaran bahasa asing di teman siswa itu. Nah, tapi kemudian kenapa akhirnya ya sudah seperti sekolah yang lain, bahasa asing diajarkan, dan sebagainya. Itu bisa diteliti menjadi penelitian historical and documentary. Karena historical biasanya sumbernya dokumen. Kalau pelaku-pelaku sejarah itu sudah tidak ada. Sehingga yang ada tinggal sumber datanya dokumen. Ini secondary data, data secondary. Tapi kalau meneliti sejarah, lalu masih ketemu pelaku-pelaku sejarah, itu bisa masuk etnografi, ya. Historical etnographic research. Dan saya pernah melakukan ini, ya. Historical etnographic research. Penelitian sejarah, orang-orangnya masih ada, pelaku sejarahnya masih ada. Ya. Itu bisa dilakukan. Modo-modo telepon sebentar, ya. Oke, teleponnya sudah berhenti, ya, sudah. Oke. Kemudian yang ketiga, surface longitudinal cross-sectional and trend studies. Penelitian trend cross-sectional antar bidang longitudinal jangka panjang. Jadi lebih dari dua tahun survey, ya. Berupa survey. Bisa, bisa juga. Misalnya penelitian, saya sedang melakukan penelitian dengan teman-teman itu. Judulnya mengembangkan model revitalisasi sekolah di lingkungan sekolah-sekolah tamansiswa di Jogja. Itu longitudinal karena rencana kita itu akan kita lakukan selama tiga tahun, ya, longitudinal. Dan di survey, ya, kita pakai survey juga cross-sectional karena di situ ada bidang-bidang yang saling ketemu, gitu. Antar bidang. Jadi yang pertama, ya, ketamaan siswanya sendiri. Kemudian yang kedua, tentang manajemen secara umum. Lalu yang ketika ada manajemen berbasis sekolah, paling tidak ada tiga hal itu yang saling bertemu. Bagaimana mengembangkan sekolah tamansiswa, ya. Merivitalisasi sekolah tamansiswa untuk menjawab tantangan jaman, gitu. Karena yang kita amati sebelum kita teliti itu ada hal-hal yang sifatnya adalah, apa namanya, praktikal lag, gitu ya, ada kesenjangan secara praktis, secara fakta, gitu. Bahwa sekolah-sekolah tamansiswa di Jogja itu siswanya sangat sedikit. Nah, padahal kita tahu bahwa sekolah-sekolah swasta itu akan berkembang pesat. Itu ada dua pilihan. Yang pertama, dia didukung oleh modal yang besar, ya. Jadi banyak sekolah-sekolah baru yang berdiri, lalu sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, itu karena di belakangnya ada pemilik modal yang kuat, gitu, yang punya dana yang sangat banyak, lalu dia investasikan atau dia tanamkan di sekolah itu. Tetapi bisa juga sekolah itu menjadi besar, menjadi maju, karena siswanya banyak. Ya, jadi sudah seikan tahun berdiri, kemudian dia bisa bersaing secara akademik dan secara sosial, gitu. Sehingga dia mendapat pengakuan dari masyarakat, lalu muridnya banyak. Nah, karena muridnya banyak, maka uang sumbangan pendidikannya juga banyak, dan itu bisa dikelola dengan baik, sehingga sekolah ini bisa menjadi sangat kuat. Dan ini contohnya banyak, ya, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kalau kita ingin melakukan penelitian seperti ini, maka kita harus pastikan dulu bahwa, oh iya, ini penelitian ini sangat penting, ya. Kemudian tahapan-tahapan penelitiannya juga jelas, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Tapi untuk skripsi, enggak lah, ya, enggak, karena ini paling tidak dua tahun, ya. Kalau skripsinya dua tahun kan kasihan juga, enggak lah. Ini hanya cerita aja. Jadi, supaya kalian tahu aja bahwa ada penelitian seperti itu. Biasanya pengembangan model, ya, pengembangan model, atau penelitian-penelitian apa, terapan, ya, terapan yang misalnya sangat kompleks. Misalnya penelitian, pengembangan yang sekarang sedang ngetrend misalnya kapal selam Indonesia. Itu bisa makan waktu sampai tiga-empat tahun. Nah, selama ini kan kita belum bisa bikin kapal selam, ya. Kita hanya beli. Baik, kemudian yang keempat, internet service. Penelitian melalui internet atau penelitian tentang hal-hal yang terjadi di internet. Kemudian case studies. Itu di kasus, ini sudah lama, ya, case studies. Ini penelitian yang populer juga. Bisa pendidikan itu misalnya case studies. Kalian datang ke sekolah, dan ingin meneliti bagaimana pembelajaran vocab di suatu sekolah, lalu mengamati proses pembelajaran itu selama misalnya satu bulan atau dua bulan, lalu dilaporkan, itu case studies. Jadi ada satu seti kasus tentang bagaimana pembelajaran vocab di suatu sekolah oleh guru tertentu. Jadi tidak ada intervensi dalam case studies. Jadi peneliti tidak melakukan intervensi atau mengusulkan sesuatu, dia hanya datang, lalu mengamati, mencatat, interview, kemudian apa mungkin perlu dokumen-dokumen milih dan sebagainya, udah gitu aja. Lalu hasilnya kemudian dipakai untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Nomor enam, ini yang juga sering kita temukan, cukup banyak eksperimen ya. Cuma eksperimen ini harus hati-hati. Ini eksperimen. Jadi kalian datang ke sekolah, kemudian ketemu dengan guru bahasa Inggris, lalu bertanya, Pak, apakah sudah menggunakan misalnya roleplay dalam pembelajaran speaking? Oh belum. Bagaimana kalau nanti ibu mencoba itu? Pakai roleplay dalam pembelajaran speaking? Saya ingin meliti kira-kira bedanya seperti apa. Pembelajaran speaking dengan dan tanpa roleplay. Nah, ada pilihan-pilihan kan? Eksperimen kan ada sepuluh ya modelnya. Kalau kita baca di bukunya Cresswell ini. Masih ingat ya, ada sepuluh model. Nanti dilihat lagi kalau udah lupa. Jadi, apakah kita akan pakai model yang sangat sempurna gitu, yang disebut dengan Solomon model itu. Jadi, jaman model mulainya dengan random sampling ya. Sesuai yang akan dijadikan subyek dalam penelitian eksperimen itu harus dipilih secara random. Dipilih secara random. Jadi, nggak boleh langsung datang menunjuk kelas A, kelas B, nggak boleh. Harus ada, nanti kita bahas random sampling ya, Pak. Dipilih secara random. Kemudian ditentukan ada dua kelompok eksperimen, ada dua kelompok kontrol. Lalu dilakukan treatment, paling tidak dua kali. Setelah itu baru dilakukan post-test, kemudian dilakukan cross-sectional analysis. CSI, dianalisis antar tadi. Kelompok eksperimen dulu, lalu kelompok kontrol dulu, diteliti. Kemudian baru dibandingkan antara eksperimen dan kontrol. Kita dibandingkan setelah dilakukan treatment. Eksperimen ini yang mengajar adalah gurunya, bukan mahasiswa. Masa hanya mengusulkan, ya, pada guru itu. Dan pastikan bahwa yang disulakan ini sesuatu yang belum pernah dilakukan di sekolah itu. Atau belum pernah dipakai untuk mengajar sesuai itu. Kalau pernah bukan eksperimen ya. Eksperimen kan sesuatu yang baru. Yang ajar gurunya, bukan mahasiswa. Ini ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di kita itu. Eksperimen tapi yang ajar mahasiswanya. Nah, kalau saya ikut nguji, saya akan bertanya lah. Kalau kamu mengajar, lalu kamu meneliti. How did you divide your time? How did you manage your time? Gimana caranya membagi waktu? Kamu meneliti, kamu jadi guru. Padahal ketika guru mengajar, peneliti kan mengamati. Merekam dengan handicamp atau dengan handphone gitu. Mengamati. Merekam, lalu mengamati bagaimana siswanya, bagaimana gurunya, bagaimana interaksinya. Itu benar-benar peneliti. Jadi dia datang ke sekolah itu sebagai peneliti, bukan sebagai guru. Kalau mau jadi guru, bukan waktu penelitian. Datanglah ke sekolah, misalnya pemagang atau PPL atau apa gitu. Tapi waktu penelitian untuk skripsi, jangan mengajar. Kalau guru yang minta, ya nanti kalau sudah selesai. Atau sebelum penelitian. Jadi harus fokus ya. Ngajar ya ngajar, penelitian ya penelitian. Jangan dijadikan satu. Karena ya tentu nanti akan, kalau ditanya kayak gitu, kalian akan sulit menjawab. Karena mestinya, mestinya, kalian datang ke sekolah itu sebagai peneliti, bukan sebagai guru. Tapi kalau PPL atau apa, magang, itu ke sana memang latihan ngajar, bukan untuk meneliti. Tapi gimana, Pak, kalau saya magang dan menelitinya, silahkan. Waktu ngajar, ya ngajar. Tapi waktu tidak ngajar, nah itulah meneliti di sana. Jelas ya pembagian ini ya. Apa namanya, pekerjanya itu harus dijelaskan. Jangan sampai nanti sudah selesai, ya kan. Hanya gara-gara tidak jelas pembagian tugasnya, nanti bermasalah di ujian. Akibatnya apa? Harus direvisi. Revisi laporannya. Kemudian yang ketujuh, ada penelitian meta-analisis. Penelitian meta-data. Apakah itu misalnya soal, ini yang sedang populer adalah literature review. Banyak orang yang meneliti literature review. Jadi membandingkan artikel jurnal, dari berbagai jurnal, puluhan artikel. Kemudian dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis meta. Meta-analisis itu teknik pengumpulan atau analisis data. Jadi yang diteliti itu artikel, yang sudah dimuat jurnal. Kemudian artikel itu diperbandingkan dengan aplikasi tertentu. Menggunakan aplikasi, kalau enggak susah. Karena dia akan menghitung misalnya penggunaan kata apa. Misalnya kita minta, coba hitung penggunaan kata literature. Atau kata linguistics. Atau kata teaching. Nanti akan muncul. Yang nanti kelihatan trend-nya. Sintesis-nya seperti apa itu kelihatan. Oke. Ini saya tidak menyarankan untuk kalian. Ini terlalu rumit. Ya, terlalu rumit. Nah, nomor delapan ini banyak juga action research. Meskipun sama dengan eksperimen, itu syaratnya yang mengajar guru. Sehingga yang dilakukan ketika kalian melakukan action research. Untuk skripsi itu bukan action research sebenarnya, tapi collaborative action research. Jadi ada tambahnya ya. Collaborative action research. Untuk penelitian skripsi ya. Collaborative action research. Artinya, kalian datang itu sebagai kolaborator ya. Membantu guru. Yang mengajar tetap guru. Nah, kolaboratornya apa? Sebenarnya yang meneliti action research itu guru. Jadi nanti supaya menarik itu menawarkannya gini. Pak, Bu, bagaimana kalau kita kolaborasi bikin penelitian PTK atau action research? Nanti Ibu yang meneliti, saya peneliti kedua. Saya kolaborator. Gimana? Nanti saya akan hasilkan. Hasilnya akan saya jadikan skripsi. Sementara Ibu, nanti setelah skripsi kan saya masih diberi tugas untuk bikin jurnal. Nah, disitulah nanti Ibu akan namanya bisa dimunculkan. Kalau di skripsi nggak boleh muncul nama gurunya sebagai peneliti, nggak boleh. Kita harus tetap nama mahasiswa ya. Meskipun, ini yang harus di awal harus disampaikan ke guru itu. Bahwa tujuannya seperti itu, nanti nama Ibu akan muncul ketika ini akan terbit di jurnal. Pasti dia mau. Atau misalnya nggak jurnal ya, kalau di jurnal itu yang muncul kan mahasiswa juga kan, dan pembimbing ya, pembimbing jurnal. Tapi kalau misalnya mau gurunya juga dapat sesuatu, Nah, gini aja deh Ibu, nanti ini laporan penelitiannya saya carikan hak cipta. Bisa laporan penelitian dimintakan hak cipta. Nah, nanti nama Ibu atau bapak guru masuk di situ. Mereka pasti mau juga, karena mereka mendapatkan sertifikat hak cipta. Dan itu sangat bernilai gitu ya. Dimana yang dipilih, silahkan. Jadi ini beberapa pilihan-pilihan metodologi yang sering dilakukan dalam bidang penelitian pendidikan. Ini sudah pernah kita bahas ya, bedanya metode dan... Nah, sekarang kita masuk ke sampling-nya. Ke sampling. Pembahasan kita tentang sample, sampling-nya. Itu ada ukurannya seperti apa gitu ya. Kemudian kekuatan secara statistiknya kayak apa. Kemudian kesalahan dalam penerakan sample-nya kayak apa. Kemudian keterwakilannya. Kemudian akses untuk mencari data ke sample. Strateginya. Probability, non-probability. Ini jenis-jenis sampelnya. Ada probability sample, ada non-probability sample. Nanti kita bahas. Kemudian bagaimana sampling di penelitian kualitatif. Bagaimana sampling di penelitian campuran. Dan bagaimana merancang sample. Nah, sample size ya. Jadi ukuran-ukuran sample itu. Saya meneliti cukup berapa ya Pak? Sepuluh orang, dua puluh orang, tiga puluh orang. Itu banyak ya. Banyak faktor yang memengaruhi. Jadi tidak langsung bisa. Yaudah, ambil aja sepuluh. Enggak, enggak bisa begitu. Coba perhatikan nih pertimbangannya. Yang pertama tujuan penelitian. Tujuannya apa sih? Saya ingin mengetahui kemampuan reading siswa kelas 6. Atau kelas 7 atau 8. Ya, kalau gitu udah ambil aja satu kelas gitu. Karena sudah jelas di tujuan itu mengetahui kemampuan reading siswa kelas 7. Tapi, ini bukan satu kelas. Saya ingin mengetahui kemampuan reading siswa kelas 7 sekota Jogja. Nah, kalau itu berarti sampelnya tidak cukup satu kelas. Ya, tidak cukup satu kelas. Lalu bagaimana? Ya, dihitung. Berapa sih jumlah siswa kelas 7 SMP di kota Jogja ini? Itu namanya populasi ya. Nah, kalau sudah ketemu populasi misalnya 3 ribu atau misalnya 30 ribu. Lalu berapa? Besaran sampelnya gitu. Kalau 30 ribu, lalu berapa sampelnya gitu. Ada yang sudah menghitung. Nanti saya tunjukin ya. Ada tabelnya. Itu tergantung juga dari persoalan yang mau diteliti dan desain penelitiannya. Tapi, kira-kira dari tujuan itu sudah dapat gambarannya. Kalau ingin mengetahui kemampuan reading siswa kelas 7 SMP sekota Jogja, maka besaran sampelnya harus diperhitungkan. Karena populasinya jelas, satu kota. Tapi kalau hanya tujuan-tujuan mengetahui kemampuan reading kelas 7 SMP ini, di satu sekolah, itu tidak usah pusing-pusing. Populasinya di sekolah itu, sampelnya di sekolah itu. Ini yang kedua. Jadi, ukuran populasinya besaran dan sifat-sifat populasinya itu seperti apa? Sesuai SMP kelas 7 SMP Jogja. Ketanglah 20 ribu. Itu size. Lalu nature. Ini anak-anak ini kayak apa ini? Apakah mereka semuanya sama atau beda-beda? Itu nanti menentukan sampel juga. Kalau sifatnya misalnya mereka mirip, itu tidak perlu banyak-banyak sampelnya. Karena ada unsur homogenous factor. Ada faktor bersamaan antara mereka. Tapi kalau sifat homo mereka heterogonis. Heterogen gitu. Heterogenis. Beda-beda loh. Yang sampel sana kayak gini, klasnya yang gini. Beda-beda. Nah, kalau beda-beda, nanti juga sampelnya lebih banyak. Mungkin pakai cluster sampling gitu ya. Jadi nanti di cluster sample yang, misalnya dibandingkan ada sekolah SMI negeri, swasta, atau dibandingkan berdasarkan akreditasi, misalnya ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Berarti ada tiga cluster ya. Nah, nanti dari tiga cluster itu kemudian baru diambil sampelnya. Proporsional misalnya. Yang terakreditasi A itu jumlahnya, misalnya dari 20 ribu tadi ya, itu ada 10 ribu. Mereka 50 persen. Kemudian yang terakreditasi B itu ada 30 persen. Yang C, 20 persen. Nah, berarti proporsinya, ya proporsi sampelnya 50, 30, 20. Jadi kalau misalnya dari 20 ribu, kemudian diambil 200, maka yang 100 orang itu dari sekolah akreditasi A, yang 30 persen, yang 60 orang dari B, yang 40 orang dari C. Itu namanya proportional cluster sampling. Kemudian confidence heterogeneity ini ya udah ya. Kalau heterogene harus ada sampel, apa ada clusternya. Kemudian confidence level, tingkat yakinan terhadap hasil penelitian. atau ada level 90 persen, ada 95, ada 99, itu nanti beda-beda. Dan confidence interval yang dipersyaratkan. Berapa interval keyakinannya? Apakah plus minus 2, plus minus 3, itu nanti juga menentukan jumlah sampel. Nanti ada tabelnya. Kemudian level of accuracy. Jadi akurasinya seberapa sih? Artinya penerakan sampel ini nanti bisa kesalahan tingkat hilangnya yang paling diperbalikan berapa? Yang mungkin diperbalikan berapa? 1 persen, 2 persen, 3 persen. Itu sampling error. Karena kesalahan dalam mengambil sampel itu akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan datanya nanti. Atau analisis datanya. Statistical power, berapa yang dipersyaratkan? Ini kalau penelitian itu, misalnya pesanan ya, atau diminta oleh orang lain, biasanya mereka meminta gitu. Minimal sekian. Kemudian, keterwakilannya dalam terhadap populasi itu juga kemudian apa namanya. Jadi ini semua ini nanti akan berpengaruh. Semuanya akan berpengaruh terhadap ukuran sampel. Tapi yang paling penting, nah ini contohnya ya. Sample size, confidence. Terbaca enggak tulisannya? Terbaca, Pak. Terbaca ya, oke. Bagus. Jadi ada confidence level. Tadi saya sebutin ada 90 persen, ada yang 96 persen, ada 99 persen. Oh, sorry, 95, 99. Semakin besar ini, berarti semakin yakin bahwa hasil penelitian ini akan benar. Kalau confidence level 99 persen, artinya, peneliti yakin bahwa kesalahan dalam penelitian itu hanya 1 persen. ketika ada 100 responden gitu, 100 sampel, maka yang kemungkinan salah ngitung itu hanya 1. Yang 99 itu betul. Hanya misalnya begini, judulnya kemampuan reading siswa kelas 7. Kemudian ketemunya siswa SMP kelas 7 di Jogja itu dari sampel yang diteliti itu menunjukkan kemampuan mereka dinilai itu adalah 88. Nah, tingkat keyakinan 99 persen artinya apa? Dari 100 tadi sampel, maka yang 99 orang itu nilainya itu. Apa tadi? 88. Yang salahnya 1. Yang nilainya di bawah itu atau ya di bawah itu. itu kalau di cek ketemunya begitu, maka keyakinan awal ini tepat. Jadi confidence level ini biasanya ditentukan di awal sebelum pada waktu menulis proposal itu. Mau pakai confidence level berapa. 95 persen berarti wah saya gak yakin banget nih. Jadi pasti ada 5 persen lah yang mungkin salah hitung. Karena waktu kita memilih sampel itu ada sesuatu yang keliru misalnya. Atau bisa juga turun keyakinannya 90 persen. Yang 10 persen mungkin salah. Artinya begini, confidence level itu menunjukkan keterbukaan sikap seorang peneliti. Dia gak boleh bilang 100 persen. Gak ada disini pilihan 100 persen ya. Karena kalau 100 persen itu dia belum meneliti tapi dia dah yakin bahwa hasilnya akan 100 persen benar. jadi jarang dan saya belum pernah sampai hari ini menemukan satu penelitian yang menggunakan level of confidence 100 persen. Dalam buku-buku teks juga paling tinggi 99 persen. Itu yang pertama ya. Sudah dimerti ya confidence level. Kemudian disini ada confidence interval. jadi semakin kesana juga semakin kecil ya. 3, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 3. Itu maksudnya apa? Jadi ada ada interval. Ada ada namanya kelompok gitu ya. Kelompok yang mentolerir gitu ya. Ditolerir misalnya ya itu 90 persen tuh ya bisa naik turun lah. Bisa naik. Kalau confidence intervalnya 5 persen berarti bisa naik 5 persen bisa turun 5 persen. Artinya ada toleransi 5 persen plus 5 persen minus. Artinya hasil penelitian itu nanti bisa 85 persen atau bisa 95 persen. hasilnya gitu. Tidak persis 90 persen karena masih ditambahin disini confidence interval 5 persen. Kalau 4 persen berarti plus minusnya 4. 94 atau 86. 3 persen 87 atau 93. Seperti itu. Kalau ini juga sama. Kalau disini nanti kalau masanya terlalu rendah kan jadi 104 persen gitu ya. Jadi aneh gitu. Nah maksimal kan 100. sedangkan ini aja udah. Makanya kalau tingkat keyakinannya tinggi maka tingkat apa namanya keyakinan intervalnya juga rendah. Nggak lah ini nggak akan jauh dari 99 persen. Ya naik maksimal 100. Kan nggak boleh 102 kan. Maksimal 100 turun ya kalau nggak 96 persen lah. Bisa benar gitu. Jadi masih ada itu kalau di survei politik itu yang disebut dengan margin of errors itu ya. Jadi biasanya untuk membuat masyarakat percaya itu para pen survei lalu memasang angka-angka ini atau istilah lainnya margin of errors. Baik sekarang kita lihat ini jumlah populasi populasinya berapa? Sesuai kelas 7 di SMP itu 10 kelas pak. Tiap kelas 30 berarti 300. Nah ambil disini kan populasinya. itu populasi. Sample-nya berapa? Tergantung dari tingkat keyakinannya berapa persen. Saya mau yang 95 aja deh pak 95. Berarti tinggal ngambilkan ke kanan 300 lalu disini. Jadi kalau mau pakai 95 persen dengan interval 5 persen maka sample size-nya 168 separuh lebih tapi kalau turun intervalnya menjadi naik turun dari 4 persen maka sample-nya naik jadi 200 kalau turun lagi intervalnya naik lagi jadi 234 jadi separuh separuh lebih hampir mendekati 2 per 3 ini kalau 300 tapi satu kota itu banyak lupa itu 20 ribu disini ya ini sudah dihitung jadi tabel ini hasil perhitungan dari berbagai penelitian dari mungkin ribuan penelitian lalu dia coba bikin apa namanya rumusnya seperti ini jadi ini tinggal pakai aja kita jadi kalau ditanya kok kamu menentukan sample-nya cuma 143 ya karena di buku ini halaman 206 ada tabelnya Pak itu ngomong ke pembimbing begitu ada tabelnya Pak kalau saya ambil dari berapa misalnya ini ya 143 kenapa sample-nya 143 karena sesuai itu jumlahnya 300 nah saya pasang 90% dengan intervalnya 5% maka sample saya adalah apa ini 143 oke ini kalau kita mau menggunakan tabel tabel besaran sample oke silahkan nanti di apa dicari ya di bukunya coba ya oh ternyata gak terlalu rumit ya menetekan sample gitu cuma masalahnya ini kan masih besar juga gitu kalau satu kelas diambil 27 tuh ya lumayan lah 30 lalu sample-nya 27 atau 28 atau 29 masih 1-23 orang gak ikut tuh masih gak masalah gitu tapi kalau besaran semakin kebawahan kan semakin besar nih populasinya semakin besar ini semakin menguntungkan karena besaran sample-nya gak akan naik secara signifikan kecuali kalau kita pasang keyakinannya tinggi banget 99% itu bisa di atas 1000 dan ini maksimal ini maksimal ya 1840 yang meneliti 1840 juga gak gampang ya itu butuh ketelatenan kesabaran dan waktu iya juga ini penjelasan tadi udah saya sempatkan ya jadi confidence interval itu itu plus minus ya jadi kalau kita melakukan polling pendapat untuk pilkada misalnya kita menghasilkan pasangan A itu dapat 52% kalau confidence universal kita itu plus minus 3 maka itu artinya harus dibaca tidak 52% titik tapi bisa 52 plus minus 3 bisa 49 atau bisa 55 ada contoh ya yang saya ambil dari ini ini contoh ketika pemilihan presiden Amerika tahun 2012 jadi judulnya statistics aren't always right statistik tidak selalu betul bisa ada kesalahan jadi dia memasang 2% margin of error ya jilanya margin of error confidence interval 2% itu artinya ya naik turunnya gitu nah sekarang ketemu kan hasilnya hasilnya ternyata Obama itu dapat 51 Romney 47 padahal dalam survei itu itu Romneynya 49 Obama 48 harusnya menang Romney 49 dan 48 tapi ternyata dengan margin of error plus minus 2 ini juga gak masuk Romney misalnya minus 2 itu kan 40 plus 2 51 dia dapatnya 47 jadi dia dapatnya di minus ya minus 2 nya sementara Obama dapatnya lebih tinggi dia dalam polling itu 48% ya sementara proline sebenarnya dalam pemilih 51 plus 3 kan 48 ke 51 3% di atas 2% padahal galep galep itu perusahaan pollingnya perusahaan melakukan surveinya dia menentukan plus minus 2 itu kan meyakinkan plus minus 2 itu kan masih lebih tinggi dari yang ada di tabel tadi kan disana yang paling kecil kan plus minus 3 tapi ini terlalu yakin ya bahwa udah lah ini pasti dimenangkan Romney gitu lalu dia polling dia polling dia diarkan survei hasilnya Romney 49 Obama 48 ini hasil pollingnya tapi kan ada plus minus 2 setelah pemilu dihitung ternyata hasilnya terbalik Obama 51 Romney 47 itu kalau dicek secara statistik temuan polling ini salah 49 dan 48 karena kenyataannya terbalik 51 47 walaupun sudah ada plus minus 2 gitu ya ini hanya benar untuk Romney yang minus gitu ya 47 tapi untuk Obama sebentar menang salah ngitung 48 karena kalau 48 plus 2 aja 50 padahal Obama kenyataannya dapat 51 ini contoh ini menjadi heboh nih di dunia apa para agremisi gitu ya terutama para penyelenggara apa namanya polling gitu ya polling-polling politik gitu di kasus ini sangat fenomenal ya sehingga diberi judul yang bombastic juga ya statistik on tallest right jadi tidak selalu statistik itu benar gitu ya jadi ini kira-kira contoh bagaimana menggunakan margin of errors atau confidence interval ada yang mau bertanya silahkan ini ada yang mau bertanya Anissa Yota atau kepencet gak sengaja sudah dimengerti belum ini soal ini confidence level dan confidence interval untuk penelitian skripsi gak sampai sejauh itu sih kenapa ini saya sampaikan karena kita kan selalu kan dihadapkan dengan polling-polling kayak gitu baik pilgada tingkat 2 pilgada tingkat 1 pil apa itu pilihan legislatif atau pilihan presiden kan kita dihadapkan dengan polling-polling seperti itu itu artinya apa artinya kita harus ngerti lah membaca gitu kalau dia pakai margin of errors segian itu artinya seperti ini jadi margin of errors itu menjadi apa menjelaskan kira-kira toleransinya nanti hasil survey itu ya naik turunnya segitulah kalau dia 3% berarti apa dengan keyakinan itu maka hasilnya masih ada toleransi lah 2% ke atas atau minus 2% atau plus 2% jadi gak jadi salah ya kalau seorang misalnya dia mau menyampaikan hasil polling lalu dia dengan sangat yakin ini hasil polling saya 100% benar enggak ya seperti ini waktu polling Obama dan Romney itu ya itu galap yakin banget udah ini sudah ditukung berbagai macam dan tidak hanya satu ya surveinya yang meramalkan Obama mau menang eh Obama kalah Romney yang menang jadi yang paling menonjol karena Obama kan dari etnis minoritas kulit hitam dia minoritas sementara Romney itu dari mayoritas kulit putih itu sentimen itu yang dibawa-bawa sampai ke polling sebenarnya kalau mau lebih apa lebih transparan ya saya selalu menanyakan itu polling-polling itu harus dibuka juga profil apa namanya respondentnya atau sampelnya jadi istilah sampel itu yang populer respondent ya respondent bisa juga sampel ya jadi kalau berkaitan dengan cara kita mencari respondent lalu jumlahnya berapa itu istilahnya sampel tapi kalau sudah menjadi sampel kemudian diteliti itu istilahnya respondent ya karena ada sampel yang tidak ikut penelitian mungkin karena dia kelewatan atau dia berhalangan ya lalu tidak ikut dalam penelitian itu sebagai sampel atau sebagai respondent baik ini menarik ya contoh ini menarik ada pertanyaan mungkin belum ada pak belum ada ya bingung ya atau sudah jelas sebenarnya masih bingung ya pak ya kalau bingung tanya dong yang bingung dimana masih bingung yang itu pak apa sih namanya terkait cara menentukan nilai atau hasil dari confidence itu tadi pak pokoknya confidence confidence itu pak yang bisa contoh ini ya ini contohnya konkret aja deh jadi misalnya begini pemilihan presiden tahun 2012 di Amerika Serikat itu itu diikuti oleh dua pasangan kan calon presiden Romney dan Obama nah itu dari awal-awal sudah di polling gitu kira-kira nanti menang siapa ini belum pemilih belum pemilihan presidennya belum tapi sudah ada polling ada survei istilahnya gitu survei politik nah salah satu yang terbesarkan galup ya galup itu nama perusahaannya nama perusahaannya yang melakukan polling gitu karena dia apa? dia mengatakan dari serangkaian polling yang dilakukan jadi polling gak sekali beberapa kali bahkan mendekati penjablosan itu dilakukan tiap dua minggu gitu jadi biasanya setahun itu dilakukan dua belas kali atau sebelas kali nanti yang terakhir dua kali dari serangkaian polling itu galup memperoleh apa namanya hasil survei ini belum pemilu ya baru survei itu kira-kira kalau ditarik rata-ratanya maka Romney akan menang satu persen kan 49 persen lalu Obama hanya dapat 48 persen nah ini satu persen itu banyak loh kalau di Amerika sana jumlah pemilihnya misalnya 200 juta aja lah 200 juta ya kali satu persennya kan sudah berapa ya 200 kan berarti 2 juta 2 juta selisih suara perolehan Romney dan Obama menurut polling ini 2 juta itu dasarnya dia mengambil sampel aja ya sampel dia tidak teliti semua orang dia tidak tanya semua orang ini jadi polling ini menghasilkan hasil ini 49 persen ini bukan dari survei total ya atau apa namanya census bukan tapi ini hasil dari sampling tadi sampling yang rumusnya ada di di tabel ini ya di tabel yang mana tadi nah ini tabel ini oh bukan bukan yang ini yang nah yang ini jadi karena ini random ya random jadi cara penentuan sampel dalam polling itu dilakukan secara secara asal caranya satu mereka pemilih sudah punya pemilih lalu dijadikan sampel jadi kalau 200 juta maka dia menggunakan 200 nya kali ini kan 200 ribu 200 ya 300 ribu lah tapi gak tahu apa dia gak pakai tabel ini karena biasanya mereka hanya 2 ribu 3 ribu gitu ya survei itu untuk polling apa politik antara 2-3 ribu lah apa sampelnya kalau pakai tabel ini kan bisa lebih aman gitu karena sampelnya sangat besar sejuta aja udah kalau 95% dengan infedansi kompil 5% itu sudah 384 ya 1 juta itu udah 384 mereka kebanyakan menggunakan 3% berarti disini sudah seribu lah ya seribu jadi ini 3% kan 95% keyakinannya kemudian toleransinya 3% maka jumlah semangnya per 1 juta itu seribu jadi kalau 200 juta berarti sampelnya berapa 200 ribu gitu kan 200 ribu tapi prakteknya enggak prakteknya dia hanya 2 ribu gitu makanya hasilnya bisa keliru dan kelirunya sangat fatal karena kelirunya itu antara menang dan kalah jadi dia meremelkan dia akan menang 1% jadi 2 juta suara gitu ya tapi ini baru dari polling ini polling yang dilakukan dengan teknik statistik tapi ternyata setelah pemilihan dilangsungkan dihitung hasil pencoblosannya Obama menang 51% menangnya enggak tanggung-tanggung 4% 51 banding 47 4% itu 4% itu udah kari 2 juta kan 8 juta enggak main-main cari suara 8 juta di Amerika mereka orangnya udah ngerti politik enggak seperti di kita di Indonesia ini kan siapa yang bayar banyak ya itu yang dia pilih itu ini suara-suara yang saya dengar dari orang-orang juga bukan garangan jadi kalau dibayar gimana ya kita terima semua pak lalu milihnya yang mana yang paling banyak bayar kita misalnya ada yang ngasih 100 ada yang ngasih 200 nah tentu dia akan milih yang ngasih 200 nah dia punya dia enggak mau tau dia taunya gitu aja kenapa karena nanti mereka kan kalau menang dapat duit banyak saya dapatnya sedikit ya itu cara berpikir cara berpikir mindset mereka cuma segitu aja ya sudah lah ya artinya ya hasil pemilihan itu nanti penentuannya bukan bagaimana pemilih itu memahami calon yang dipilih tapi bagaimana transaksi ya jadi apa namanya apa yang mereka peroleh untuk mencoblah siapa nah ini gak main-main ya padahal analisis ini sudah sangat kuat karena didukung oleh analisis-analisis sosiologi analisis sejarah gitu ya belum ada sejarahnya dalam apa pemilihan presiden di Amerika itu kulit hitam menang ya dulu pernah ada kan kulit hitam yang mencalonkan tapi kalah berdolah dia juga bukan orang main-main dia mantan panglima apa kepala staf angkatan senjata Amerika ya panglima tertinggi dengan bintang berpenuh gitu kalah juga kalau masih ingat mungkin namanya Colin Powell itu pernah menjago dia sebagai wapres bukan presiden tapi kalah juga karena sentimen apa namanya rasialnya masih sangat kuat nah analisis ini didukung dengan analisis apa hasil polling ini didukung analisis itu kemudian menimbulkan keyakinan bahwa Romney yang akan menang ya ternyata enggak salah itu ya ini contoh ya contoh bagaimana statistik itu bisa benar bisa salah juga ya apalagi kalau itu diikatkan dengan politik itu sulit apa untuk memahami yang pertama ini ya tabelnya ya sudah ya kemudian yang kedua ini tabel yang kedua kalau datanya sifatnya kategori ya atau kontinus ini bukan data numerik ya kategori jadi dengan klaster misalnya itu bisa lebih kecil gitu ya tapi untuk penelitian apa namanya skripsi saya kira tidak pakai tabel ini pakainya tabel yang yang tadi ya yang ini ini akan saya share di ini aja ya di grup ya di grup ya yang masih saya saya share di grup ya saja biar masih saya punya untuk pegangan ya detailnya saja bukan bukunya bukunya download sendiri ya yang lain ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini kan sudah saya upload di Youtube kan. Di video rekamannya ya. Itu saya upload di Youtube. Nanti dicek aja di grup ya. Nanti linknya kan ada di sana. Di grup WA itu. Ini nanti yang ini juga akan saya upload di Youtube. Linknya nanti saya bagi di WA Group ya. WA Group Class. Oke? Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, kita hari sampai di situ aja. Nanti kita lanjutkan yang ke depan. Kalau masih belum jelas soal metodologi ini. Kan memang belum selesai ya. Jadi satu-satu. Soal sampel sudah. Nanti kalau masih belum jelas. Kemudian depan silahkan tanya soal sampel ini. Dengan judul masing-masing ya. Jangan judulnya orang lain. Bagi judulnya masing-masing. Oke. Thank you. See you next week. Thank you to the screen maker.